Kisah Nabi Hud alaihi salam Kaum Ad adalah keturunan dari pengikut Nabi Nuh. Mereka tinggal di pegunungan Al-Ahof yang sangat subur. Mereka semua hidup makmur dan bahagia. Kaum Ad sangat pandai memahat. Mereka membangun rumah-rumah serta benteng yang megah dan menghiasinya dengan patung-patung yang menawan. Mereka juga mulai membuat patung untuk disembah. Patung berhala yang mereka buat sangat banyak hingga akhirnya mereka mulai melupakan Allah. Kaum Ad semakin berkembang. Banyak di antara mereka yang suka berbuat curang, berjudi, dan berkelahi. Keadaan kota sangat kacau. Saat itulah Allah mengangkat Nabi Hud untuk membimbing kaum Ad ke ajaran yang benar dan kembali beriman kepada Allah. Kaum Ad tidak pernah mendengarkan dakwah dan seruan Nabi Hud. Mereka tetap menyembah dan berdoa pada patung berhala. Rintangan yang dihadapi oleh Nabi Hud semakin berat. Para tetua kaum Ad menuduhnya sebagai seorang pembohong serta berusaha mengusir Nabi Hud dari kota mereka. Kaum Ad meminta Nabi Hud untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Mereka sungguh-sungguh tidak takut pada hukuman Allah. Nabi Hud kemudian berdoa seraya memohon petunjuk dari Allah. Allah memberikan peringatan pada Nabi Hud untuk pergi meninggalkan kota. Tak lama kemudian, hukuman Allah pun datang pada itopan menghancurkan seluruh kota dan mengubur kaum Ad bersama kesombongan mereka. Kisah ini diambil dari surat Al-Haqqah ayatnya yang keenam sampai sembilan. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Seakan-akan mereka tunggul pohon korma yang telah kosong, lapuk, maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. selamat menikmati.